hello guys welcome back to my channel di iran kitchen di video kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk membuat udang pokeball ini adalah salah satu makanan favorit dari bos aku jadi aku mau share sama kalian resepnya siapa tau teman-teman mau coba di rumah udang pokeball ini juga sangat gampang untuk dibuat dan sangat sehat jadi cocok banget buat teman-teman yang mau diet pertama-tama seperti biasanya kita siapkan bahan-bahannya untuk bumbu punya disini saya ada saus tiram kecap asin, oregano all purple seasoning, lara hitam disini saya ada yang halus dan juga yang kasar ya teman-teman dan juga ada paprika bubuk dan garam untuk sayurannya saya ada 500 gram brokoli 300 bunga kol 1 buah sukini atau timon jepang 1 buah wortel 1 buah paprika merah dan juga paprika kuning dan disini juga saya ada 300 gram edamame dan setengah kilogram udang segar langkah selanjutnya didihkan air dan tambahkan 1 sendok garam kemudian masukkan adamame nya dan rebus selama 5-7 menit setelah 7 menit kita tiris airnya lalu kita siram dengan air dingin maaf saya gak sempat rekam pada saat saya tiris airnya setelah itu kita pisahkan isinya dengan kulit sampai semuanya selesai setelah itu kita cuci bersih udangnya lalu kita buang kepala dan kulitnya ya teman-teman gunakan pisau atau lidi untuk mengangkat kotoran di punggungnya ini saya pakai pisau biar gampang pada saat saya bumbui terus itu cepat meresap ke udangnya kemudian jangan lupa dicuci bersih lagi ya teman-teman gunakan tisu untuk keringkan sisa air dari udangnya teman-teman bisa juga pakai kain lap bersih untuk keringkan kalau gak ada tisu proses ini kita gunakan supaya pada saat kita menggoreng udangnya tidak terlalu banyak air kemudian kita bumbui udangnya dengan 1 sendok teh paprika bubuk 1.4 lada hitam bubuk halus 1 sendok teh all purple seasoning oregano dan garam secukupnya dan teman-teman tambahkan 1 sendok teh minyak biar udangnya gak terlalu kering lalu campur rata semuanya biasanya saya diamkan di kulkas semalam supaya bumbunya meresap tapi hari ini saya buru-buru jadi saya langsung goreng tapi teman-teman bisa diamkan sekitar 5 menit juga gak apa-apa setelah itu panaskan 2 sendok makan minyak ke dalam wajan kemudian masukkan udangnya dan goreng selama 3 menit tambahkan lagi oregano tapi opsional saja ya teman-teman setelah itu campur rata lagi dan goreng selama 1 menit kemudian matikan apinya wajannya jangan dicuci cukup ditambahkan 20 ml air lalu biarkan mendidih setelah itu tambahkan 1 sendok makan saus tiram lada hitam yang kasar sedikit garam dan 1 sendok teh kecap pasing kemudian aduk sampai airnya tinggal sedikit dan tambahkan larutan tepung maizena dan aduk lagi sampai sausnya mengental dan matikan apinya dan tuang ke dalam mangkuk setelah itu cuci bersih semua sayuran dan potong brokoli bunga kol dan sukini dengan ukuran bite size sedangkan paprika cukup dipotong daru kecil dan wortelnya diparut kasar kemudian didihkan air di panci dan tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh minyak ke dalam air lalu masukkan sayurannya ini dikasih garam dan minyak supaya warna sayurannya tetap hijau ya teman-teman kita rebus cukup 2 menit saja biar sayurannya tetap crunchy setelah itu matikan apinya dan kiriskan airnya tambahkan 1 sendok minyak ke dalam wajan dan tambahkan bawang putih goreng sampah wangi kemudian masukkan sayurannya aduk rata dan tambahkan all purpose seasoning oregano dan garam lalu diaduk lagi dan matikan apinya selamat menikmati 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 ya teman-teman thanks for watching my video dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe dan kalau teman-teman suka dengan video saya bisa like dan beri komen untuk feedbacknya